Intro Ya kembali lagi nah di webinar ini dan kembali sekarang tetap menggunakan masker dan kita juga coba tetap physical distancing Ada Bu Dokter Lulak Amal, pagi Bu Pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Buat semua juga ya Sehat ya Alhamdulillah Kuasa lancar Lancar Baru berapa hari sih Oh iya Udah pertengahan loh Bentar lagi lebaran ya Iya Jadi ini buat semua nih ya Kalau ada yang protes kenapa tadi pake face shield sekarang pake masker gitu Kita mau nunjukin aja Kalau memang kita udah ada lebih daripada satu orang Tadi kan kalau Mbak Eva kan gak pake apa-apa dong Ya sendiri Sendirian Begitu kita udah berdua aja nih pilihan jadinya kita harus 3M nih Setuju Kalau gak pake masker minimal minimal face shield ya gitu Dua-duanya juga boleh Lebih cakep lagi Cakep Nah ini Mbak Dokter aku manggil Bu Dokter apa adik-adiknya banyak udah gak sabar nih adik-adik gini Karena topiknya cukup menarik Perilaku hidup sehat tanpa narkoba Oke kita ngomongin narkobanya dulu kali ya Kita mulai yang dari awal deh Yuk Nanti kalau tengah-tengah kayaknya oh ada yang mau ditanyain Tulis aja ya kalau yang disana ya Boleh ya Kan harusnya badan anti narkotika Narkotika narkoba ini masih banyak digunakan di dunia kesehatan Jadi yang gak boleh itu adalah penyalahgunaannya Narkobanya gak boleh nol banget Enggak juga karena masih digunakan di dunia kesehatan Medis ya Jadi ya kita lihat ya nanti ya di medisnya kayak apa Lanjut yuk kita slide yang kedua Kita bicara mengenai sebetulnya yang namanya addicted gitu ya Kalau bahasa Inggrisnya kita ketagihan Ketergantungan ada ketagihan ada ketergantungan Nagi doang sih masih gak apa-apa kok Tapi kalau udah tergantung ceritanya udah beda Nyari tuh Cuman ini adalah penyakit sebetulnya Jadi gak bisa nih kalau misalkan kemudian Kalau misalkan dikirim ke pesantren Kalau malam disuruh ngaji dicelupin ke apalah gitu ya Gitu-gitu lah pernah denger kali zaman-zaman dulu ya Nah itu gak bisa karena nih anak sakit loh Anak ini sakit orang ini sakit Terus gimana dong Kalau dia sakit dia butuh bantuan Nah dibandingin sama penyakit lain nih sebetulnya Yang namanya ketergantungan narkoba ini ada ajaibnya Kalau misalkan kita sakit ke dokter Dokternya kasih obat Nih obat minum selesai dong ya Gampang Nah kalau yang ini kita sakit yang namanya ketergantungan ini Narkoba ya Kita jadi apa namanya pemakai Kita datang ke dokter Dokternya cuman bisa bantu Dokternya gak bisa tuh ngasih resep obat Terusnya kita bisa sembuh Gak bisa Semuanya dijalanin sama kita sendiri Dan yang paling menyeramkannya Kalau yang namanya sakit narkoba itu Yang sakit keseringan gak Tau dia sakit Misalkan gini Kalau jadi bayangin Ada 10 pasien yang datang ke aku tuh ya Ke saya tuh ya Dari 10 ini Paling tuh yang bisa 8-9 ditanya Pakai narkoba ya Ketagihan ya Ketergantungan Enggak Saya benernya gak sakit dok Saya nih kalau mau berhenti Saya berhenti kapan aja bisa Oh gitu Boleh Ngomongnya gitu semua nih Hampir semua datang gitu Saya kapan aja mau berhenti Saya bisa sebetulnya Ya udah berhenti deh kalau gitu ya Ternyata Yuk kita lihat ya seminggu ya Dua hari ditelepon lagi Dalam dua hari ini pake gak? Pake Ya Gimana? Katanya seminggu mau berhenti Gak kuat dok Nah Jadi sebetulnya Bukan kemudian dia yang mengontrol Pemakaian zat narkoba Narkobanya yang ngontrol dia Wah Ya itu dikatakan udah sakit tuh Sebetulnya udah sakit Dulu tuh saya waktu jamannya sekolah Mengenai narkoba ini ya Pas S2 Kata profesor saya gini Yang paling gampang gini deh Kalau ada orang tidur Bangun pertama kali Tanya Kalau bangun pertama kali Yang kepikir di kepala adalah narkoba Zatnya narkoba tersebut Sudah fix pasti ketergantungan Gitu Kalau masih bisa mikirin Pacar Mikirin yang ditaksin Makanan Oh iya dong ya Macem-macem itu ya Gitu ya Masih berarti dia itu Di level yang belum parah nih Sebetulnya Jadi yang paling Kasianin adalah Orang-orang yang sebetulnya sudah Ketergantungan Tapi dia gak tau Dan kita mesti bantu Ya oke Kita lanjut ya Sebetulnya kalau ngomongin penyakit Berarti ada gejalanya dong Ya betul Kita lihat gejalanya nih ya Gejalanya orang yang namanya Ketergantungan seperti apa Next slide ya Jadi gini Ini kata ICD-10 Tapi gak usah dihafal Gak usah dilihat Ini dari 6 Ini cuma punya 3 aja cukup 3 udah masuk di cap dia Hah tergantung Kena loh udah Keinginan Kepenginan pakai zat terus Nah itu mah udah pasti dong Pasti pengen terus kan Kesulitan mengontrol pemakaian zat Jadi gini maksudnya nih Pengen rasanya enak Mula-mula pakenya Cuma setengah tablet Setengah tablet Kalian yang seperempat Ya Nah pengen rasa enak yang sama Setelah sebulan dua bulan Gak bisa seperempat Nambah Nambah dong Ya Mulai itu dia Terus Dan dia gak bisa disuruh Berhenti deh Berhenti gitu Gak bisa berhenti saat ini ya Terus ada yang namanya Sakau Oh sakau Sakau itu sebenarnya adalah Withdrawal Syndrome Withdrawal Syndrome ya Sakau itu adalah sakit Karena putau Karena sakau itu Kelihatan jelas Kalau pakenya putau Pakainya heroin Dan lain-lain Kelihatan jelas Tapi Kalau pakenya nih Pakainya yang modelnya Kayak Sabu Kelihatan gak Kalau awal-awal tuh Agak susah kok Jadi pernah nih kok Kejadian ya Kita sama-sama nih Sama teman-teman semua Di BNN Aku juga di kelompok Di BNN ya Kita sama-sama nih Bikin acara Sama buat TNI ya Terus ternyata yang ngasih Itu adalah mantan pemakai Dan dia udah bersih Sekian bulan lah Ngakunya gitu ya Artis juga Nah dia udah pake mikrofon Dia ngomong Dia mulai tuh Kayak orang pilek Kalau sekarang sih Kalau pilek-pilek Covid ya gitu ya Nah dulu tuh Saya udah coel-coelan nih Sama teman-teman disitu Waduh kok dia kayak orang pilek Ternyata Masih ya Betul Salah satu gejala Waktu dia mau sakau itu Adalah kayak orang pilek Tarik-tarik terus nih Tapi gayanya Tapi dia masih bisa ngobrol Kalau pemain sinetron tuh Masih bisa main sinetron Jadi gak kelihatan kan sakaunya Oh drama Yes jadinya Jadi pada dasarnya memang Sakau itu gak selamanya kelihatan Kalau pakenya heroine Kelihatan karena sakit banget Sebadan Tapi kalau pakenya sabu Pakakenya ekstasi Belum tentu kelihatan Yang ngeliat pasti orang-orang yang biasa Yang tahu Kalau enggak Enggak tahu ya Terus ada yang namanya toleransi Toleransi ini sedap banget Makanya sebetulnya ya Paling gampang Tubuh kita tuh bisa beradaptasi Apa sih toleransi gitu kan ya Tubuh ini bisa beradaptasi Tadi saya bilang Tadinya pakai seperempat Terus pakai setengah Pakai satu Pakai dua Pernah punya pasien Yang minum Minum pilnya Orang-orang minum setengah Udah on katanya Dia mesti minum Sampai Sepuluh Sepuluh Permasalahannya Nah dia pengennya kan on Onnya belum on Tapi jantungnya udah enggak kuat Wah enggak jebol Nah itu dia Jadi kadang-kadang nih Yang namanya overdosis itu tipis banget nih Karena akan nambah-nambah-nambah Terus ntar overdosis itu tipis Kapan overdosis? Enggak ada yang tahu Kita tahu overdosis itu baru kejadian nanti Kalau ada yang bilang Kehidupan pribadi terbengkalai Pasti Mandi gak pernah Sikat gigi gak pernah Udah deh Jangan tanya Kalau ngerti pasien saya Gak ada yang cakep bentuknya Berantakan semua deh Tanya berapa hari gak mandi Karena yang dipikirin itu Dalam hidupnya baru bangun tidur Yang dipikirin adalah apa? Narkobanya Aduh parah Dimana dapetinnya ya Terus nanti kalau udah ketemu Sama orang-orang yang sudah Lama gitu ya Pakai narkobanya Dia tuh sampai udah gini nih Kalau kita tanya Sebenarnya sih Saya udah tahu nih dok Maksudnya berhenti Tapi gimana doknya gak bisa Dia udah tahu konsekuensinya apa Permasalahannya apa Tapi tetap gak bisa berhenti Berarti Dia udah dikuasai Sama narkobanya Ya Allah Dari sekarang Kira-kira bisa gak sih Kita mengontrol narkoba Sampai sekarang gak ada yang bisa ngontrol Berarti Kalau kita belum pernah pakai Jangan pernah coba Jangan pernah sentuh nyoba Betul Kalau pernah nyoba Berhenti sekarang Jangan sampai kita ketergantungan ya Karena kita gak pernah menang Lewat narkoba itu Karena si narkoba Kemana sih dia mainnya Dia langsung main ke otak kita Tadi lihat ya dari Mbak Eva ya Gambar-gambarnya ya Dia gak main-main Langsung ke otak kita ya Lanjut ya slide berikutnya ya Yang diserang ya Betul Lanjut Ini dia Sebetulnya yang diserang apa sih Ya itu dia Semuanya yang berhubungan sama otak kita Neurotransmitternya diacak-acak Ada tuh yang namanya zat di otak Yang ketemuin dari sel saraf ke sel saraf Itu dia kacauin semua Padahal tubuh kita ini ya Yang ngatur semua di otak Begitu otak kita diambil Kita udah susah sebetulnya Udah mati gaya Kayak di bawah alam sadarnya kita ya dok ya Kita udah gak bisa ngontrol jadinya Waktu kita ketagihan-ketagihan gitu Makanya kadang-kadang kalau melihat ketagihan Sampai sakit banget Kadang-kadang orang tuanya yang kasih gitu loh kok Saking orang tuanya gak tega lihat anaknya Padahal Racun lagi tuh Betul Tidak menyelesaikan apapun Yuk kita lanjut lagi ya Sebenarnya saya pengen terangin mengenai macam narkoba Supaya kita jangan sampai nih kecolongan gitu ya Next slide ya Lanjut Iya ini narkoba nih saya sering ngomong narkoba tuh agak susah ya Jadinya kalau ngomongin napsa tuh lebih gampang Narkotika Psikotropika Sama zat adiktif lainnya Oke next ya Narkotika tuh apa sih Kenapa namanya BNN Badan Narkotika Nasional Narkotika yang disebut Ada tiga golongan yang oke banget lah ceritanya Makin ke bawah Makin golongan satu Makin juara sebetulnya Dia itu makin ngerusak tubuh kita Golongan tiga itu lebih enteng Yes Karena golongan tiga itu sebetulnya masih dipakai Dalam terapi dalam dunia kesehatan Potensi ketergantungannya ringan Contohnya apa sih Kodein kodein itu apaan sih gitu ya Jaman dulu nih kita kalau batuk gak sembuh-sembuh Terus-terusan batuknya Ape gak bisa tidur Dikasih kodein sedikit Kemana dia ke otak juga memang Menekan tuh yang namanya refleks batuk Jadi gak batuk lagi Anaknya bisa tidur Si kodein ini Kalaupun diresepkan Dokternya tuh mesti tanda tangan Bukan cuma paraf Karena nanti dilihat Apalagi sekarang Akan dilihat Oh dokter ini ngeluarin kodein berapa banyak Berapa sering gitu Untuk pasien apa Jadi memang gak main-main Tapi masih digunakan Kita pindah ke golongan yang kedua Golongan yang kedua ini adalah Yang susah juga Pernah denger morfin Oh iya betul Yes Tapi morfin ini bukan dipakai Secara bebas aja Morfin ini masih dipakai Di dunia kedokteran Di dunia medis Di rumah sakit ya Kalau misalkan Bapak ibu Adik-adik sekalian Operasi besar Setelah operasi kan kerasa tuh sakitnya Setelah biusannya hilang Nah baru dikasih morfin disana Atau teman-teman kita Barangkali kena kanker Kankernya tuh bikin sakit Biasa stadium-stadium akhir Dikasih morfin disana Jadi sebetulnya Morfin masih dipakai Kodein masih dipakai Itu golongan tiga Golongan dua Tapi ada satu golongan Yang gak akan pernah dipakai Di dunia kesehatan Ini dia golongan satu Dimana masuknya Putau masuk disana Heroin masuk disana Ganja masuk disana Kokain disana Jadi kalau kita udah tahu Ini aja nih Kalau ada yang bilang Tapi kan ganja itu Buat pengobatan Sampai sekarang Kita masih belum terima nih Kalau buat di Indonesia ya Karena pada dasarnya Orang-orang yang melegalkan ganja Untuk kesehatan Juga masih dikaji terus Sebetulnya Benernya bisa gak Sebetulnya Oh masih pro kontra ya dong Iya masih pro kontra Kalau di Indonesia masih No Dan ganjanya Indonesia itu Adalah yang ngetop seluruh dunia Katanya begitu Betul Yang dari Aceh itu tuh Yang ngetop Jualannya Betul Jadi tiap negara Punya ceritanya masing-masing Kita gak punya Yang namanya Kokain Sebetulnya Jadi kokain itu Sebetulnya Barang mahal Saya tuh gak pernah Ketakutan sama kokain Karena pasien saya Sedikit yang pernah nyobain Paling cuman Ya pakai jari Tapi kalau ganja Takut Karena dimana-mana Gitu kan kayaknya ya Ada lagi yang namanya Heroin Putau itu heroin Putau itu heroin Tapi grade-nya rendah Jadi murahan Sebetulnya Makanya ngerusaknya Juara banget Katanya ya Oke Next slide lagi ya Nah ini dia nih Kalau opiat itu adalah Gorongan morfin Heroin Itu opiat Biasanya Disuntikan Tengah ujung-ujungnya Gitu ya Ada juga yang namanya Kokain Kalau kokain itu Biasanya masuknya Lewat hidung Sedot Disedot tapi lewat hidung Gitu ya Memang dia Khusus sendiri Masuknya itu Juga mesti Lewat saluran Pernafasan Kalau ganja Harusnya itu Dihisap juga Dihisap dengan Seperti rokok Banyak yang tanya Jadi kalau kita bikin sambal Kalau kita bikin gule Kalau jadi kopi gimana Sebetulnya Yang saya pelajarin Sebetulnya Memang si ganja itu Daun yang segarnya itu Memang enak buat lalap Jadi zaman dulu itu Dari zaman dulu di Aceh Itu dipakai Buat masak Campuran ya Tapi sebetulnya Memang zat aktifnya Gak banyak Kalau di tempat yang Dalam keadaan Masih segar Kalau udah kering Baru zat aktifnya Ngumpul Jadi yang bikin teler Itu yang mana Itu yang udah kering Terus dibikin rokok Gitu kok Kalau enggak sih Enggak sebetulnya Berarti mungkin maaf Pertanyaannya bisa dipakai Ketika disana sebelum kering Boleh aja dicampurut masakan Gini Kalau disana banyak dipakai ya Walaupun sekarang Kita takutnya gini Orang kalau misalkan Kemudian pegang-pegang Yang segernya Jangan-jangan mau dijemur Nanti dijadiin yang Jadi kan Tetap aja semua itu Memang tidak bisa Tidak legal semuanya ya Ilegal semua Dengan sendirinya ya Belakangan pernah sih Beberapa tahun yang lalu Rame dengan yang namanya Tembakau Gorila Tembakau Gorila ini Bukan tembakau biasa Karena tembakau ditambahin Sama zat narkoba Yang banyak banget Yang nanti Rasanya itu Sama aja Kayak pakai Ekstasi Kayak pakai sabu Dapatnya sama Seperti itu ya Next slide Ini gambarannya ya Oke lanjut aja Kita gak usah bacain Tembakau Gorila Lanjut aja Tembakau Gorila nya Dan sekarang pun Karena sudah diilegalkan Jadi semua mengerti ya Oh gak bisa lagi nih Iya Oke lanjut Ini halusinogenik Oke Tadi kalau saya katakan Waktu ada yang namanya opiat Ada yang namanya cocaine Gitu nya Ada yang namanya ganja Cara masuknya beda-beda Jadi kalau yang opiat-opiat itu Biasanya mainnya adalah Jarum suntik Jarum suntik Laringnya nanti kemana Oh larinya kemana-mana Nanti ke HIV B-AIDS Oh iya Betul Hepatitis B Hepatitis C Ada yang sampai Saya pernah dapat pasien Yang sampai sedih banget Kau sampai sekarang Gak bakalan pernah Saya lupa Perempuan umur 17 tahun Kebayang gak sih 17 tahun Cantik banget ya Masuk ke Saya lagi jaga malam Waktu di RSCM Dia masuk ke RSCM Itu waktu itu Saya Kenanya apa Gara-gara sesek Sesek Pas dilihat Ada infeksi jantung Padahal umurnya Segitu kan aneh Di persenangan lain-lain Ternyata Ketahuan ada HIV-nya HIV positif Umur 17 tahun Cantik banget Anaknya itu Saya bilang Kan aneh Anak umur segini lagi Dari mana ini anak Gak macem-macem Gak punya pacar Pas saya tanya Pakai gak dek Pakai Pakai apa Pakai putau Di apain Di Saya bilang dihirup ya Gitu ya Dihisap ya Enggak Disuntik Disuntik ya Allah Dari umur berapa Dari Tiga tahun yang lalu 17 Berarti 14 tahun Dari 13 Jadi dia bilang Tiga-empat tahun yang lalu Saya udah pake Siapa yang ngenalin Sepupunya Bayangin ya Anak umur 17 tahun Cantik nih Perempuan ini ya Dia tau Belajar pake narkoba Itu dari sepupunya Yang kalau nginep di rumahnya Dia bawa Itu yang namanya narkoba Dari umur 13 tahun Dia coba-coba Mulai merokok Jadi dihisap Pake rokok ya Lama-lama Kemudian disuntikkan Dan yang sedihnya adalah Ibunya di rumah Ibunya bukan ibu yang Tidak bekerja Selalu di rumah Tapi gak tau Anaknya nyuntik di kamar Kok gak tau ya Kok bisa gak tau ya Gitu ya Nah waktu itu juga Yang lebih kesian lagi Adalah jadi bayangin Dia pake narkoba Dari pake narkoba Yang bareng-bareng itu Udah HIV Kena HIV juga Anak umur 17 tahun Gimana coba Ibunya tuh Sampai kita susah Kok kita ngomongnya sama dia Karena si ibunya Gak bisa di kepalanya Gak ngerti Gimana anaknya pake narkoba Di rumah dong Anak baik-baik Gitu Satu Dan dia gak bisa kebayang lagi Masa HIV sih Gitu Anaknya bukan anak yang Gak punya pacar gitu Kan dipikirnya Kalau HIV itu karena Hubungan bebas gitu ya Tapi karena narkobanya Tersebut Perubahan perilaku di awal-awal itu Ibunya gak nangkep dong Gak nangkep Tapi saya suka disertai Perubahan perilaku Kita tanya Sampai saya Saya nanya Gimana sih Kamu dapet uang dari mana Buat beli buku Kalau ayahnya tuh Pasti kasih uang Kalau buat beli buku Nah Kita mengerti ya Bagaimana kemudian Dari situ tuh Saya sedih banget Nengertiin Aduh anak-anak cantik-cantik Ini kenapa Gak jadi model aja sih Gitu kan ya Anak cantik seperti ini Jadi foto model juga Wah jadi laku lah Udah pasti Kalau sekarang sih Pemain sinetron lah Begitu pasti ya TikTok laku TikTok ya Pastinya gitu ya Tapi kan Sayang banget Masih banyak yang dia bisa kejar Ya berhenti disitu Gak usah ngomongin SMA nya Yang pasti gak selesai ya Ngomongin semua Yang mimpinya dia juga Dia gak kejar Ayo adik-adik sekaliannya Jangan sampai seperti itu Kalau buat bapak ibu Saya suka bilang Bapak ibu Sering-sering datang ke kamar Anak-anak kita Kalau punya kamar sendiri ya Kan sering dikunci Tetap aja Kalau saya sih tetap Mesti datang sana Duduk sama-sama Ngobrol Tanyain Ngapain aja sih Kalaupun dia TikTok Tungguin TikToknya Lucu ya Oh gak lucu Oh baiknya gini Sekalian Maksudnya gini Kita hadir Di kehidupan Anak-anak kita Kapan aja Dimana aja Bapak ibu Pastikan Kalau ada kesulitan Dari anak-anak kita Anak kita gak lari Kemana-mana Tapi larinya ke kita Karena dia tahu Kalau ke kita itu Pasti dibantu Bukan cuma dimarahin Ayo Ingat loh Bapak ibu Jangan mikir Jangan sampai Anak kita ketakutan Kalau ngomong sama mama Pasti ntar dimaki-maki Begini Jangan Harus dipikirkan Gimana caranya Anak kita tuh Nyaman sama kita Kok orang tuanya Betul Setuju Nah ada yang namanya Psikotropika Ini masuk segala macam Di sini Dari mulai pil BK Pil koplo Pil apa juga Masuk di sini Termasuk juga ekstasi Termasuk juga yang paling Sekarang lagi Yang ngetop banget Adalah Sabu Masuk semua di sini Ini juga yang namanya Disco drugs Jadi kalau lihat orang Kumpul-kumpul Sampai berantem Karena udah habis Pakai narkoba Pasti pakainya yang ini Karena kalau pakai yang ganja Biasanya Tenang-tenang aja Gak berantem dia Kalau pakai putau Juga setelah nyuntik Dia gitu-gitu aja Gak akan jadi berantem Gak akan kemudian Hostile kita ngomongnya Kalau yang ini Karena dia ada Halusinasi Ini yang serem Kadang-kadang Yang serunya gini nih Bawa pacar berduaan Jalan Dia udah pakai narkoba Tiba-tiba Ketemu laki-laki Dari ujung Laki-laki gak ngapa-ngapain Katanya ngedipin pacarnya Padahal dia Halu Sebagian besar Perkelahian itu Karena Halusinasi Dapatnya dari mana? Dari psikotropika Ini Emang racun ya? Bukan racun lagi Berantem kiri-kanan Ujungnya gara-gara itu Itu orang mau mukul saya Mukul Gimana mukul Orang bilang ke kanan Lihat aja enggak Tapi dia halusinasi Termasuk juga Kalau barangkali nih Adik-adik pernah ada yang ingat Kira-kira Beberapa tahun sebelum ini ya Pas tahun baru Ada yang naik mobil Naik mobil Terus kemudian Dia sampai nubruk Sembilan orang meninggal Oh iya Terus aja tuh Iya Kenapa tuh Dia habis pakai Apa nih Pakainya sabu dia Dia pakai sabu Dia ada halusinasi Dia harusnya belum belok Dia belok Padahal belokannya masih ada berapa ratus meter kemudian Dan yang lebih serem lagi adalah Waktu diwawancara Kan kita jamannya memang udah biasa Langsung diwawancara Dia tenang-tenang aja loh Dia enggak kerasa Bingung Enggak berasa dosa Ada sembilan orang meninggal karena dia Kenapa? Karena masih di bawah Pengaruh obatnya tadi Dia belum kerasa apapun Belum lagi yang gini Naik mobil Terus buka-buka baju Terus lempar-lempar bajunya Terus sampai Iya itu siapa tuh Kok gak usah namanya Novi Apa siapa gitu ya Viral-viral Sampai viral kemana-mana Kok bisa begitu? Ya itu dia Dia mendengar suara-suara Dia disuruh buka baju Harus Dan dia ngikut Model majalah dewasa Halusinasi Jadi halusinasi tuh bukan cuma yang dilihat Yang didengar juga bisa Oh Saya tuh pernah dapet ya Koya Pasien yang ketakutan banget nih ya Jadi sekalian ketakutan bawa-bawa pisau Bayangin Berdiri bawa pisau Sampai terkencing-kencing Dia bilang ada orang yang mau bunuh dia Warnanya hitam Gede Di rumah gak ada apa-apa padahal Sampai Sabu lagi putal Sabu lagi Jadi yang namanya halusinasinya tuh nempel Yang menyebalkan adalah Berhenti pun dari sabunya Kerusakannya permanen di kepala Jadi bayangin Sudah berhenti Tidak pakai sabu Gak pakai narkoba Setelah dua tahun Dua tahun sudah bersih Dia masih kena halusinasi tiap malam Dua tahun Dua tahun setelahnya Bayangin kok Jadi ini sekarang kalau di rumah sakit jiwa nih Adi-adi biar tahu nih Kalau misalkan yang masih mau nempel-nempel sama narkoba Jalan-jalan ke rumah sakit jiwa Ada yang sakit jiwanya itu Bukan karena Memang dia turunan sakit jiwa Memang sakit jiwa Bukan Bukan Karena dia pakai narkoba Kita kasihnya dual diagnosis Nanti udah berhenti narkobanya Sakit jiwanya gak hilang Dan ngobatinnya jauh lebih parah Susah sembuh itu dong Susah sembuhnya Karena ada bagian dari otaknya yang kemudian rusak Tadi saya bilang Neurotransmitternya diacak-acak nih Ada yang namanya dopamine, serotonin Dirusak semuanya Yang buat ngobatinnya itu gak bisa lagi Awas Umur lagi muda-mudanya Tadi nih umurnya yang masih muda-muda seperti ini Lagi bagus-bagusnya perkembangan Rusak semua gak bisa balik kok Jadi sekarang Kalau udah dengerin narkoba Pikirin ya Resikonya panjang sekali Dan belum tentu bisa balik Udah sampai sana pintunya Udah ketutup Satu doang dia arahnya Gak bisa balik lagi ya Lanjut slide berikutnya Ini yang terakhir Barangkali kalau ngomong psikotropi Ada zat adiktif lainnya Kalau ini masuk nih Setelah zat adiktif lainnya tuh Ada rokok masuk Dimasukin nih kok Masuk Iya kemudian Ini yang tadi ya Yang ekstasi sabu Ini jangan dilihat bentuknya ya Kalau sabu tuh bentuknya kayak Kayak gula batu kasar Seperti itu Tapi kalau dicobain Gak manis Tapi malah pahit gitu Kalau ekstasi macem-macem Modelnya tergantung Tergantung apa namanya Fabriknya ngeluarin Mau bondel gimana Mau warna apa Suka-suka fabriknya Gitu jadinya ya Lanjut Selanjutnya Ini dia Lem-lem juga tuh dok Oh iya Ini yang ngelem Ini nih kan kayaknya murah ya Oh kalau ngelem itu kan gampang Gini-gini Iya Teler iya Dan rusak pertama adalah Fungsi kognitif Jadi gak usah mikir Mau berhitung Mau belajar fisika Belajar Udah gak bisa Orang ngitung aja Udah gak bisa biasanya Kan suka ketemu yang Lemot banget Lola banget Ya ini dia nih Salah satunya Penyebab kita jadi lola banget Gak bisa mikir Lodingnya lama ya Betul Terus gimana dong Ya itu tadi Kalau udah rusak Gak bisa balik Makanya sebelum rusak Berhenti Di tempat kita sekarang ya Ya ini inhalansia Rokok masuk ya Lanjutnya Rokok Hati-hati nih Sama Rokok Selanjutnya Ini tahap penggunaan Intinya cuma begini saja Tidak mungkin Orang sekali pakai Terus langsung ketagihan Tidak Biasanya sekali pakai Itu ada cerita nih Ada yang muah Ada yang pingsan Ada yang gak enak Ada yang segala macem Gak enak Macem-macem deh Tapi biasanya Teman-teman pada ngomong Ah salah lu makanya Coba lagi mangkanya Ini enak kalau begini Nariknya nyedotnya beda Gak langsung enak Sebetulnya karena gak langsung enak Kita alarm kita udah bunyi Ya ngapain kita terusin Sebetulnya Dan gak Belum tentu langsung ikat Karena yang gak langsung ikat itu Kadang-kadang mikir gini Ah kan gak langsung Gue gak pakai juga gak apa-apa sekarang Betul Awal-awal Jadi biasanya pakai sekali-sekali Diajak sama temen Terus kemudian Asal ngumpul pakai Asal ngumpul pakai Lama-lama dia yang ngajak ngumpul Ngumpul yuk Karena aku udah tahu Kalau ngumpul pasti pakai Iya Lama-lama tiap hari Harus pakai Aduh udah tergantungan Kalau udah sampai di UC itu Udah tergantung Bedanya apa sih Ketagihan sama ketergantungan Kalau ketagihan Masih bisa hidup Tanpa narkobanya Gitu Kalau ketergantungan Gak bisa hidup Kadang-kadang nih Kalau pasien yang parah banget Bangun dari tempat tidur aja Nyuntik dulu kok Karena kalau gak nyuntik Dia gak bisa bangun Nyuntik dulu di kamar Baru aktivitas Jadi dari malam Dia mau tidur itu Dia udah siapin Jadi kalau dia cerita gini Gini dok Dari malam itu udah disiapin sama dia Begitu mau bangun pagi-pagi Dia udah nyuntik dulu Dan ada yang lebih gila lagi adalah Sampai si suntikannya itu Ditempel pakai Lakban Kenapa Setiap jam dia masih musik nyuntik Kalau gak dia sakau Ya Allah Sampai nempel gitu Sampai udah kayak gitu gimana Datang ke dokter Tolongin dong dok Tolongin Iya gak bisa juga Yang ingat ya Kalau udah kelewatan Kalau udah rusak Sel saraf itu gak bisa disembuhkan Begitu saja Kita bukan ngomongin penyakit tifas Gitu ya Bukan Ini beda ceritanya Begitu rusak Dia gak bisa balik Jadi kita mesti hati-hati banget nih disini Jangan sampai rusak Apalagi masih muda ya Aduh Enggak nih Kita lanjut ya Kita selesain aja langsung gitu ya Kita ngomongin yang Nah Jadi kalau deteksinya gimana Suka ada yang tanya Taunya dari mana sih Kalau orang pakai narkoba itu Gak usah dihafalin Karena narkobanya banyak Jadi pasti gejalanya beda-beda Tapi yang pasti sama adalah Perubahan perilaku Yang rajin jadi males Yang males jadi rajin Tapi rajinnya aneh Gitu ya misalkan Yang tadinya Gak pernah bantuin bapak ibunya Sekarang bapak ibu seneng banget Aduh anak saya sekarang rajin loh Bawa cucu-cuci mobil Tapi cuci mobilnya Ngebersihin mobil Sehari bisa 4 kali Kan aneh Aneh Atau misalkan gini Solatnya susah banget disuruh ya Tau-tau sekarang Tiap Oh yang solat ini Solat itu Tiap bulat-balik Solat terus Coba dicek lagi Beneran solat Apa enggak Ini bapak ibu tuh memang Disini ya bapak ibu ya Kita emang jadi orang tua tuh Jadi panjang banget PR kita Salah satunya adalah Kalau anak kita solat Ibadah kita liatin Oh iya bener Ibadah Kenapa saya ngomong gini Bukannya kemudian gimana-gimana Saya tuh punya pasien yang Agamanya beda-beda Biasanya pake apa Kalau yang Kristen pake rosario Yang Islam pake tasbih Betul Kita tanya Baca apa Enggak baca dok Terus ngapain dong Ya biar begini aja Dia biasanya suka ribet Ribet sendiri Habis nyuntik Ada waktu dimana dia tuh Jadi pengen melakukan sesuatu Yang berulang-ulang Nah itu paling gampang Oh Nah kalau udah kayak gitu Terus bapak ibu enggak tahu Enggak tahu lah Mana tahu dok Gitu Biasanya kalau sama dokter itu Mereka lebih Lebih cerita Terbuka Lebih terbuka Tapi tetep aja Enggak asik ya Bukan kalau terbuka Kamu yang menyelesaikan Semua masalah Tidak juga ya Jadi kalau misalkan bapak ibu Tetap dilihatin Semuanya perilakunya Walaupun kalau ya Anak-anak masih muda gini mah Banyak cerita ya Ya Dibully di Mana di medsos Kesel Perubahan perilaku Biasakan ya Putus pacar Iyalah Pasti perubahan perilaku juga Ya pokoknya begitu-begitu deh ya Di ghosting Oh iya juga dong Semua sama lah Gitu ya Jadi intinya gini Kalau memang ada perubahan perilaku Kita tanya anak kita Ada apa nak Ayo sini ngobrol sama mama Ngobrol sama papa Sama bapak Sama ibu Iya Berarti keterbukaan Dan kehangatan di rumah tangga itu Modal awal ya dok ya Komunikasi Betul Nomor satu Komunikasi 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 Jangan pernah kita menuduh anak kita Kamu pakai ya Oh enggak gitu dong Malah jauh Oh jangan Di peluk Di sayang Yuk Ada apa yuk Kita bantu yuk Gitu Oh good good Ini kan kamu ya kok Anak udah lumayan juga kan Umur-umurnya ini udah mesti diobroli Mesti diajak ngobrol baik-baik Kali-kali aja naksir Ternyata yang naksir Dicuekin aja gitu ya Nah balik lagi ya Iya betul Kemudian kalau bisa bulat balik ke kamar anak Bisa dilihat juga Kalau udah mulai banyak Hilang-hilang terus nih barang Gitu ya Tanda-tanda tuh ya Hati-hatilah yang kayak gitu Kurang uang terus Minta uang Terus nah Itu juga mesti ditanyain lebih jauh Kalau ketemu botol-botol aneh Ya Hati-hati aja Ini bukan masalah kita gak percaya sama anak ya dok ya Betul Kita bisa saja anak kita Anak kita benar Baik gitu ya Berteman dengan orang yang salah Nah kalau berteman dengan teman yang salah ini Kita bantu Anak kita supaya kembali ke Track yang benar Ke jalan yang benar Barengan sama teman-temannya semua Setuju Jadi kalau bisa Berteman juga dengan anak-anak kita Gitu Saya tuh suka ngomong gini Kalau sama mama Boleh ngomong apa aja Boleh ngomong apa aja Gak ada yang salah Gitu ya Nanti kalau udah Ini ibu bapak Kalau udah dengerin anak kita Udah macem-macem Tenang dulu Baru kemudian kita keluarin Hati-hati dengan judgment kita Kita gak boleh kemudian Mengatakan anak kita A, B, A, Sop Ingat Anak-anak ini sedang berkembang loh Gitu Betul Bisa saja pilihannya dia salah Tapi bukan kemudian salah semua Yang salah adalah Kalau udah Masuk ke dunia narkoba Masuk disana Muter disana Baru itu salah Selebihnya Yuk kita bantu anak-anak kita Jangan belum-belum Udah matahin gitu ya Betul Jangan Ingatlah kita juga dulu pernah muda Kita pernah iseng Pernah pengen coba semua Pengen pernah mikir bahwa kita yang paling pinter diantara semuanya Betul Bapak ibu kita gak tau apa-apa ya Jadi ingat loh Tahapannya manusia Perkembangan kejiwaannya seperti itu Yuk kita sama-sama Ajak anak kita melewati masa itu Dengan cara yang benar Setuju Dengan menyenangkan Apalagi sekarang pandemi ya Tau deh kalau adik-adik Keadaan gak asik kan ya Dibanding kalau dulu kan bisa kongkong-kongkong Di mal gampang banget Hangout ya Betul Kemudian nonton film kali ya Sekarang mah udah susah kali ya Susah Nah kita mesti mengerti Bahwa dalam pandemi ini juga Yang stres itu bukan sendirian Tapi semua ikutan stres Ya anak yang kecil Anak yang besar Anak yang remaja Bapak ibunya juga sih Semua stres Betul setuju Coba dinikmatin aja semuanya ya Oke kita lanjut ya Karena waktunya tinggal 5 menit nih Iya Iya Oke lanjut Ini udah kehilangan barang pribadi Seperti biasanya ya Oke Ini dampak adik-adik sedikit aja Ingat Kalau ini buat adik-adik semua ya Udah pasti kita bisa sakit Pasti dong Namanya udah penyakit kok Yang namanya si ketergantungan ini Iya Dan plus tambahannya adalah penyakit lain Bisa HIV Bisa kemudian hepatitis Bisa Tadi tuh halusinasi Halunya Tapi halunya tuh nempel Gak hilang-hilang Padahal udah berhenti pakai narkobanya Iya Kemudian kalau bicara ekonomi Aduh coba dihitung Bukan cuma uang yang dipakai Untuk beli narkoba Tapi uang yang dipakai Untuk kemudian Mengobati Terapi tuh mahal loh kok Oh iya Kedokternya beli obatnya Atau barangkali ke penyembuh Kedukun ke apalah Ke apalah itu ya Dan itu masih bulan dua bulan ya dong Dan belum tentu sembuh lagi Nah Jadi hati-hati juga Yang terakhir Ada yang namanya resiko sosial Maksudnya gimana sih gitu ya Biar tahu aja Kalau kamu pernah jadi pecandu Kira-kira Nih Bapak Ibu disini nih Anaknya mau nikah sama mantan pecandu Dikasih gak? Enggak Dikasih Kayak sanksi sosial gitu dong Betul Jadinya ternyata Akhirnya si pecandu Nikahnya sama mantan pecandu lagi Gimana dong? Ya begitu Gak segampang itu loh Cari jodoh Tanda kutip nih gitu ya Gak segampang itu Saya tuh sering didatengin Dok-dok kesini bekas pasien Gak bisa Saya gak bisa kasih buka Rahasia kedokteran ya Tapi pada dasarnya gitu ya Bahwa orang itu Gak akan ikhlas Anaknya kawin dengan mantan pecandu Oh iya Pasti Panjang Jadi Apa yang kamu kerjakan sekarang Jalannya panjang Sampai kamu umur berapapun Belum lagi Kalau pengen jadi anggota DPR Pengen jadi presiden Nah Itu sama lawan politik Bisa dicongkel-congkel Dulu kan dia mantan pecandu Nah Ternak tuh cacatnya Betul Jadi Kalau bisa sih Bersih-bersih aja Gak ada gunanya narkoba Betul Gak ada satupun guna yang Gak ada satupun Bagus yang kita bisa dapet dari narkoba No Tidak ada Tuh kan Semua kenikmatannya Semu Kalau kamu punya masalah Dia nyelesaikan masalah kamu Tidak Dia cuman Menghilangkan rasa Kesel kamu saat itu Kemudian balik lagi Dengan keadaan yang lebih gak enak lagi Yah gak enak banget Makanya ya Oke Lanjut aja kalau begitu Pengobatannya gak usah dihafal ya Pengobatannya lanjut aja Pengobatannya ada Yang penting sekarang gini Gimana caranya kita sehat terus Di masa pandemi ini Dan jauh-jauh dari narkoba Biasanya orang-orang yang sehat Gak akan mau Duk-duk-duk sama narkoba Sehat itu pilarnya ada 4 Dari mulai makannya sehat Gitu ya Olahraganya yang bagus Kemudian stressnya Gak usah stress-stress lah ya Sama istirahatnya yang cukup Nih buat yang muda-muda Kalau Bapak Ibu sih Udah istirahatnya rapi kali ya Kalau yang muda-muda ini suka lupa Work hard, play hard Ketunya gitu ya Study hard Istirahatnya kurang Istirahatnya Jadi istirahatnya mesti tidur Pokoknya paling sedikit tuh 6 jam sampai 8 jam 5-6 jam oke lah pada dasarnya Apalagi supaya pertumbuhannya bagus Supaya kamunya juga sehat Ingat Olahraga Makan sehat Kalau gak pakai tidur Daya tahan tubuh kamu Tetap gak bagus Betul Jadi gak bisa ditawar Sama yang terakhir kan Stressnya dikelola Gak usah stress-stress Zaman masih muda mah Zaman yang seneng-senengnya aja Iya Kalau udah Bapak Ibu Boleh lah stress-stress dikit ya Kalau masih muda mah Gak ada stressnya mestinya Pokoknya diambil semua yang baik Di dunia ini Masih banyak Masih banyak cara Untuk menikmati dunia Tanpa harus kemudian Satu cara aja Oh harus cantik Harus langsing Harus mukanya glowing Enggak Yang memberikan syarat bahagia Harus glowing Harus langsing Itu adalah kita Jangan ngikutin iklan Kalau mau seneng mah Seneng aja Betul Punya teman baik Juga menyenangkan ya Betul Jadi Kak Riko ya Kak Riko ya Kak Riko ini kan juga teman saya Dengerin Riko di radio aja Seru loh sebetulnya ya Udah bikin kita bahagia Bahagia itu banyak caranya Bukan cuma satu cara Jadi kamu jangan mau nih ya Dikasih bilang Kamu harus begini dulu Supaya nanti kamu bahagia No gak begitu Disyukuri hidup juga yang positif Betul ya Jadinya silahkan aja Mulai dari sekarang Kalau belum olahraga teratur Ya olahraga lah Kalau bu dokter Olahraganya apa sih biasanya Kalau saya cuma jalan kaki Jalan kaki Biasanya 5 sampai 7 kilo Biasanya Seminggu bisa 5 kali Sampai 6 kali Hebat Dicari Untuk apa sih Dicarinya adalah Pokoknya sehatnya Ingat Kalau yang mau ngurusin badan Nanti ada caranya Buat ngurusin badan Jangan kemudian Ngurusin badan Pakai narkoba ya Enggak jaman Kurus gak Tapi emang betul tuh Kalau isunya gitu dok Betul Bisa kurus Tapi jangan Jangan berharap Akan cantik ya Kalau yang perempuan Karena peot bentuknya Oh peot Iya Yang laki-laki juga Bukan kebayang bahwa Dia langsing bagus Oh tidak Dari mukanya aja Bisa tua 10 tahun Jadi kayak Anak umur 16 Itu kelihatannya Kayak anak umur 30an Saking dia tuh Udah mukanya tuh Peot Abis jelek Jadi Udah gak jaman Kalau mau sehat Mak Ya olahraga dong Makannya kurangin dengan benar Makan yang seimbang Betul Setuju Jadi istirahat juga Jangan lupa Asupan yang bergizi Iya Pola hidup yang seimbang Yang sehat lah ya Betul Jadi sekarang mah Pokoknya pola hidup sehat Dibawa Supaya kemudian Kita daya tahan tubuhnya baik Dan jauh-jauh Dari narkoba Amin Di harap alamin Ini terima kasih Ada lagi Ibu dokter Ini ilmunya Kayaknya ini udah selesai terakhir deh Ini kan cuma jabaran-jabaran Dari si istirahat ini Kemudian ini makanannya Barangkali walaupun masih muda Kurang-kurangin ya gula ya Gula musuh kita yang pertama Sebetulnya Kalau yang lain-lain sih masih oke deh Aí oh